semuanya selamat datang di channel tunanetra zaman now ketemu lagi bersama saya deprian fernando disini di dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi cici untuk pertama kali nah apa itu aplikasi cici tonton video saya sebelumnya ya teman-teman saya sempat review aplikasi ini dan untuk link videonya akan saya lesertakan juga di deskripsi box video nah saya akan taruh disana ya teman-teman aplikasi AI ini menurut saya cukup keren dan cukup membantu kekurangannya paling dia hanya menyediakan informasi sampai tahun 2022 mungkin update selanjutnya akan menyediakan informasi di tahun 2023 jadi untuk OpenAI ini menurut saya lumayan keren dan dia bisa menjawab semua pertanyaan berdasarkan apa yang dia tahu mantap pokoknya teman-teman aplikasi ini cara jawabnya pun hampir mirip-mirip dengan cara manusia yang menjawab nah gimana cara menggunakannya untuk pertama kali sebelum kita lanjut ke tutorialnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Tuna Netra zaman out oke teman-teman kita langsung aja nih teman-teman tapi sebelum itu saya mau apa ya lambatkan dulu aplikasi Wibicara yang saya pakai ya teman-teman nah saya rasa ini kelambatan saya buat 60 aja ya teman-teman nah langkah pertama kita langsung masuk aja ke playstore nih teman-teman karena aplikasi ini tersedia di playstore saya kurang tahu kalau untuk iphone apakah dia tersedia atau enggak tapi untuk android dia ada kita download di playstore oke kita geser ke kiri kita cari telusuri oke nah kita tulis disini namanya Cici nah tuh namanya itu Cici ya teman-teman kalau disebutnya Cici tapi ditulis Cici bukan Cici dia tapi ini Cici OpenAI nah ini dari nah dari String SG PT LTD nah yang ini ya teman-teman nah ini Cici teman yang membantu dari String LTD S nah tuh String SG PT LTD nah disini ukurannya 30 MB kita langsung geser ke kanan cari install oke kita tunggu proses downloadnya ya teman-teman oke udah selesai kita tunggu proses instalasinya di verifikasi 100% Cici 0 Cici menginstal ya proses menginstal nah disini saya akan tunjukkan teman-teman bagaimana caranya cara menggunakannya untuk pertama kali ya teman-teman sehingga teman-teman semua bisa pakai sebenarnya cara menggunakannya itu gak terlalu sulit sih teman-teman karena sebelumnya saya udah pernah daftar saya akan coba daftar dengan akun baru ya teman-teman karena disini kita diharuskan untuk mendaftar supaya dia bisa mengenali nama kita nah kita langsung buka aja nih teman-teman kita gak usah panjang-panjang lebar ya langsung buka aja oke dia tampilannya seperti ini setelah dibuka lanjutkan dengan Goablek nah ini lanjutkan dengan telepon dengan melanjutkan nah dia lanjutkan dengan Goablek bisa lanjutkan dengan Google bisa lanjutkan dengan nomor telepon kita lanjutkan dengan Google layanan Goablek disini kita disuruh pilih akun yang akan digunakan ya teman-teman nah disini saya ada akun sendiri nah ini fernando.deprian.gmail.com saya akan pakai email ini untuk registrasi registrasinya kembali ya teman-teman nah nah disini saat kita udah milih login lewat Google kemudian registrasinya disini kita diminta verifikasi usia konfirmasi Cici mensyaratkan Anda berusia minimal 18 tahun harap verifikasi usia Anda untuk melanjutkan atau klik batal untuk keluar nah tuh jadi dia merekomendasikan kita berusia 18 tahun ke atas ya teman-teman sehingga dia bisa seperti ini jadi kita bisa batalkan bisa konfirmasi kita konfirmasi aja nih teman-teman oke nah kalau sudah di verifikasi dia akan langsung buka tampilan seperti ini nih teman-teman nah secara otomatis dia akan tampil ke mode obrolan nah ini tahan untuk bicara ini fungsinya untuk teman-teman kalau mau ngomong sama Cici ketuk dua kali disini nah ketuk dua kali tahan terus teman-teman ucapkan apa yang teman-teman pengen ucapkan nah tapi jika teman-teman pengen menulis bisa disini action input nah action input nah teman-teman bisa masukkan teksnya disini di kolom ini ya berubah ke kolom ini ke kolom teks gitu teman-teman tapi disini demi kemudahan pakai saya sering pakai ketuk bicara ini ya tapi kadang-kadang aku apa ya istilahnya kadang-kadang dia kalau berisik jarang mau berfungsi sehingga saya juga kadang-kadang menggunakan yang ini action input nah oke teman-teman saya akan coba tulis aja disini karena kalau saya pakai yang ini tahan untuk bicara ini maka secara otomatis mikrofonnya nanti mati ya teman-teman saya disini tulis aja action nah coba sekarang kita sapa dia kita sapa si cicinya ya nah ini kita kirim nah udah nulis kayak gini teman-teman teman-teman geser ke kanan atau kalau teman-teman memang gak bisa geser ke kanan teman-teman rabat di atas layar seperti ini rabat di atas layar seperti ini terus geser ke kanan ini kan ada pesannya nih terus nah geser ke kanan lagi ada action send kita klik menampilkan keyboard Indonesia Citi how can I help you today? nah dia menanggapi sapaan kita dengan bahasa Inggris nah saya akan kasih tau dia kalau kalau saya berbahasa Indonesia nih saya ber bahasa berbahasa Indonesia nah terus saya kirim halo tentu saya bisa berbicara dalam bahasa Indonesia nah ada yang bisa saya bantu seperti ini teman-teman jadi dia bisa kayak gini nah disini saya akan gunakan voice input tapi perkataan saya tidak akan tertulis ya teman-teman tidak akan diucapkan nih saya contohnya disini juga kita bisa gunakan voice input nah ini saya gunakan voice input ya misalnya saya mau menulis apakah kamu sudah makan misalnya jawabannya pasti berbeda nanti ya masukkan suara apakah kamu sudah makan apakah kamu sudah makan oke nah ini sudah saya kirim nih saya kirim teksnya eh ketulis semua maaf teman-teman ini tertulis ya ini saya coba lagi masukkan suara apakah kamu sudah makan apakah kamu sudah makan apa apakah kamu sudah makan apa apa action send apa dihapus apakah kamu sudah makan apakah kamu sudah makan apakah kamu sudah hapus oke nah jadi dia saat record kayak gini dia gak mau berhenti ya voice inputnya oke sekarang saya akan coba seperti ini teman-teman saya akan coba seperti ini apakah kamu sudah makan nah ini sudah saya tulis saya akan kirim pertanyaan saya ini menampilkan keyboard Indonesia he he sebagai ai saya tidak bisa makan seperti manusia tapi terima kasih sudah bertanya apakah kamu sudah makan nah disini kita akan jawab E S S I U D A C H sudah bagai action menampilkan keyboard Indonesia baguslah kalau sudah makan makanan apa yang kamu makan tadi aku suka mendengar tentang makanan enak saya makan misalnya kita jawab disini saya tadi makan mie goreng misalnya pesan pesan bad pesan ini masukkan suara saya tadi makan mie goreng nah ini seperti ini saya kirim ya tuh saya contohkan lagi nih mie goreng terdengar anak apakah kamu membuatnya sendiri atau membelinya di luar jika kamu membuatnya sendiri apakah ada bahan tambahan yang kamu sukai untuk mie gorengmu nah oke ini kita tidak usah lanjutkan tidak usah kita lanjutkan lagi ya nah ini kan masih tampilan pesan nih teman-teman nah untuk kembali ke tampilan berbicara ketuk dan tahan eh ketuk tahan untuk berbicara tadi kita geser ke kanan eh gak ding maaf teman-teman ini gak dibaca sama talkback ya teman-teman untuk tombol pindahannya semoga nanti pihak Cici memperbarui semuanya ya nah disini pesan pesan konten dihasil pesan gimana ya konten dihasil pesan konten dihasil pesan pesan konten dihasil sebentar pesan pesan ini posisinya di tombol sebelah kanan teman-teman nah pesan ini pesan terus teman-teman sentuh di sebelah kanan lagi sebelah di atas tombol kembali ini kan ada tombol yang tidak dibaca teman-teman caranya gak pesan teman-teman gak bisa menggesernya jadi teman-teman harus menyentuh dengan satu jari di sebelah sini di sebelah kanan di atas tombol kembali nah ini untuk beralih ke tahan bicara tadi ketuk dua kali nah ini nah dia tampilnya seperti ini kita coba ya teman-teman permintaan izin nah disini untuk pertama kali menggunakan bicara ini kita diminta izin untuk menggunakan mikrofon ya teman-teman nah disini saya akan pakai saat aplikasi digunakan oke nah mie goreng dan tahan untuk berbicara terus saya akan coba bertanya tentang hal lain nih teman-teman apakah kamu tahu informasi tentang Logitech lojitan yang kamu maksud mungkin adalah lojitan yang merupakan nama pantai di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia baru-baru ini terdapat berita tentang aksi bersih-bersih pantai lojitan yang dilakukan oleh kelompok anak muda bernama Pandawara Group mereka berupaya untuk membersihkan pantai yang saya tanyakan itu tentang Logitech bukan Logitech oke nah kita koreksikan kesalahan dia Logitech adalah perusahaan produsen perlengkapan komputer pribadi dan tablet global yang berkantor pusat di Lausanne Swiss mereka mengembangkan dan memasarkan berbagai produk seperti tepan ketik tetikus, mikrofon, pengendali permainan, dan lainnya Logitech telah menjadi perusahaan yang dikenal di seluruh dunia dengan desain produk yang menyatukan orang melalui musik, gaming, video, dan komputasi nah seperti itu teman-teman jadi cara penggunaan pertama kalinya tidak terlalu sulit sih sebenarnya teman-teman tinggal kita mendaftar terus mengonfirmasi usia udah seperti itu aja teman-teman download dari playstore ya kesimpulannya tinggal teman-teman kesimpulannya nih teman-teman sorry ngomong saya aja agak berantakan gampang banget jadi pertama-tama teman-teman tinggal download di playstore terus teman-teman tinggal tulis aplikasinya Cici terus teman-teman tinggal daftarkan akunnya lewat google atau lewat nomor ponsel boleh kemudian teman-teman konfirmasi usia teman-teman dan aplikasi Cici pun siap digunakan menurut saya sih aplikasi ini cukup keren ya teman-teman dan cukup membantu buat kita yang hobi membaca maupun belajar bahkan dia bisa bikin sebuah naskah nih teman-teman nah untuk lain kali saya ada rencana memberikan semua teman-teman contoh saya bermain-main dengan aplikasi ini kemarin kita udah sempat review dan ini cara menggunakannya atau cara instalasinya dan berikutnya saya akan kasih teman-teman video tentang bagaimana bukan bagaimana sih lebih ke video saat-saat saya bermain-main dengan aplikasi Cici ini kalau teman-teman setuju silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman terima kasih buat yang udah nonton buat yang udah mampir terima kasih banyak sekali lagi saya ulangin jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman ya supaya saya semakin semangat dalam membuat konten-konten terbaru untuk channel Tunanetra Zamanau mohon maaf nih teman-teman kalau saya ngomongnya aja belepotan inilah menangnya channel Tunanetra Zamanau saya lebih suka spontan saat membuat video saya tidak suka pakai-pakai naskah oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya bye-bye